Seorang wisatawan dilaporkan hilang terseret ombak di pantai Sambolo Anyer, kota Serang, Banten. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan mengapung terbawa arus dengan kondisi telah meninggal dunia. Petugas tim Sargabungan yang dibantu warga sekitar, ramai-ramai terjun ke laut untuk mengevakuasi jasad seorang wisatawan bernama Rama Isan Maulana Ramadan, warga Jipondo, kota Tangerang. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak ketika tengah berenang di pantai Sambolo II pada Rabu Petang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 200 meter dari lokasinya berenang. Korban yang berusia 15 tahun ini dievakuasi dan dibawa ke puskesmas tempat. Korban yang berusia 15 tahun ini dievakuasi dan dibawa ke puskesmas tempat. Sejauh 200 meter dari LKV, selatanan. Tim Sargabungan terdiri dari Basar Mas Banten, Tanah Banten, Bosek, Koramil Anyer, BPD Provinsi, BPD Kapital dan Serang, BPD Kota Serang, Biawista, Bati, NdmC, Masyarakat yang tergabung dalam kondisi meninggal dunia.